Kita ke Kabupaten Tanah Laut. Pasar Hewan Sarang Halang, Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sampai saat ini masih tertutup untuk hewan ternak dari luar kausel. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus penyakit mulut dan kuku PMK. Petugas UPT Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut, teliti memeriksa sapi-sapi yang memasuki area pasar hewan Sarang Halang. Selain dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, petugas juga memeriksa mulut sapi yang terlihat mengeluarkan liur. Pengawasan ketat terhadap hewan yang masuk ke area ini sudah berlangsung 3 pekan terakhir, menyusul ditemukannya hewan yang terpapar virus PMK di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari. Para pemilik ternak sapi di Desa Bumi Jaya sampai saat ini masih belum diperkenankan membawa sapinya ke Pasar Hewan Sarang Halang, sampai ada pemberitahuan dari tim kesehatan hewan. Saat ini masih diberlakukan pengetatan pengawasan terhadap ternak yang diperjual belikan di Pasar Hewan. Kalau ada sapi dari luar yang ingin dijual di Pasar Hewan, harus memperlihatkan surat dari petugas karantina hewan. Kita periksa suratnya, apakah ada surat yang terang dari kesehatan hewannya. Salah seorang peternak sapi yang setiap pekan jual buli ternak di Pasar Hewan Sarang Halang mengaku tidak resah dengan adanya PMK. Karena menurutnya, yang terpapar virus tersebut kebanyakan sapi dari Jawa. Pasar Hewan Sarang Halang Plehari merupakan pasar hewan terbesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Setiap pekan ratusan sapi diperjual belikan. Sementara saat Hari Besar Islam seperti Hari Raya Idul Adha, sapi yang keluar dari pasar hewan ini mencapai 800 ekor. Pembelinya selain dari klasel datang dari Kuala Kapuas, Palangka Raya, Buntok di Kalimantan Tengah. Dari Tanah Laut, Zurkif Yunus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!